Hal sederhana yang cowok lakuin bikin cewek terbawa mimpi Guys, untuk bisa ngebikin seorang cewek tergila-gila sama kamu sebenernya tuh gak serumit yang kamu bayangin kok Contohnya aja, lewat hal-hal sederhana ini Yuk disimak Yang pertama, bersikap peka Contohnya aja nih, kalau kalian lagi berada di suatu tempat yang cuacanya mulai dingin Terus kamu bisa lihat tuh, kalau si doi mulai kedinginan Dan gak pake basa-basi lagi, kamu langsung minjemin jaket kamu ke si dia Misalkan Lah, kedinginan lo, mau pake jaket gue gak? Nih, pake Pasti deh guys, dia kebawa mimpi pas tidur Dan yang kedua, bersikap manis Contohnya, pas dia mau ngambil sesuatu barang di rak yang cukup tinggi Terus kamu gak sengaja nih ngeliat dia tuh lagi kesusahan mau ngambil itu barang Secara tiba-tiba, kamu langsung bantuin dia ngambil barangnya tersebut di rak yang tinggi itu Haduh, boong aja deh guys, kalau sampai gak mimpin kamu malemnya Dan yang ketiga, ingat sama hari spesialnya Misalnya, tiba-tiba kamu ngucapin ulang tahunnya dia Padahal dia gak pikir bahwa kamu akan ingat Nah, itu bisa jadi sebuah kejutan juga buat dia guys Meskipun hanya sekedar ucapan, tapi bisa berkesan banget loh Nah, ternyata gimana gak susah kan buat bikin si doi semakin suka jatuh cinta Dan selalu tergila-gila sama kamu, bahkan sampai terbawa mimpi Cobain yuk guys, tunggu apa lagi? Gerakan yang akan dilakukan cewek di depan cowok yang dia suka Cewek juga sering loh guys, ngelakuin bahasa non-verbal saat berhadapan sama cowok yang dia suka Yuk, cari tau yuk gerakan yang akan dilakuin cewek di depan cowok yang dia suka Yang pertama, langsung ngerapiin penampilannya sewaktu ada kamu Pernah nyadar gak? Misalkan aja, sewaktu kamu lewat di hadapannya Cewek yang lagi naksir sama kamu, biasanya bakal tiba-tiba ngecek penampilannya Contohnya aja, dia langsung ngerapiin rambutnya, ngerapiin bajunya, dan lain-lain Wajarlah kalau dia ngelakuin hal ini, karena dia kan juga pengen tampil kece di hadapan cowok yang dia suka Nah, yang kedua, dia mengubah gerakan tubuhnya Misalkan aja, di saat lagi papasan sama kamu nih, dia langsung mengubah cara gerak tubuhnya Yang tadinya membungkuk malas-malasan, tiba-tiba pas ngeliat kamu langsung deh berdiri tegak Dia ngelakuin hal itu supaya terlihat sempurna di mata kamu Yang ketiga, dia suka tersenyum tulus Kalau ada seorang cewek yang saat ini suka banget tersenyum tulus sama kamu Bisa disimpulkan kalau dia memang tertarik sama kamu Kamu bisa bedain lah ya, mana senyum yang terkesan palsu dan mana yang beneran senyum dari hati Keempat, dia selalu menghadap ke arah kamu Sewaktu kalian lagi ngumpul bareng, kamu bisa lihat dari cara dia duduk Cewek yang tertarik sama kamu, duduknya tuh akan selalu menghadap ke arah kamu Sekalipun dia lagi ngobrol sama orang lain, tapi arah duduknya atau arah dirinya tuh mengarah ke kamu Lanjut, tiba-tiba meniru gerakan kamu Guys, ternyata cewek yang suka sama kamu terkadang bakal nunjukin rasa tertariknya dengan meniru gerakan cowok yang dia suka loh Misalkan aja, kalau kamu duduk, dia bakal ikutan duduk Kalau kamu ketawa, dia bakal ikutan ketawa Pokoknya suka niruin tingkah kamu gitu deh Nah, itu aja guys, sebagian kecil tanda-tanda cewek yang mengekspresikan rasa sukanya lewat gerakan tubuh Kalau gebetan kamu udah nunjukin gerakan-gerakan tersebut, siapa tau perasaan kamu gak bertepuk sebelah tangan Kalau kalian pengen tau hal-hal spele apa aja sih yang ternyata berarti besar bagi cewi-cewi Yuk, simak sampe mentok Yang pertama, hargai hobinya Jangan mengejek ataupun menganggap remeh hobinya doi kamu Misalkan doi kamu itu hobi banget sama makeup Janganlah kamu ejek dia kayak gini Ngapain sih ngumpulin makeup banyak-banyak? Gak usah lah menuh-menuhin aja Emangnya kamu jago makeup apa? Seharusnya kamu tunjukin sikap pengen tau atau bahkan pengen belajar Bukan belajar makeup, kayak misalkan nanya kayak gini Ini namanya apa sih beb? Oh ini dipakai di kelopak mata ya? Ya kayak gitu-gitulah, meskipun kamu gak tertarik sepenuhnya Tapi jangan ngelarang dia juga ya buat nikmatin hobinya selama itu positif Yang kedua, belikan hal yang sama buat dia Misalkan pas kamu keluar rumah pengen beli sesuatu Belikan juga buat dia guys, misalkan makanan kek atau minuman Perhatian kecil kayak gini tuh nunjukin kalau kamu inget sama dia dimanapun kamu berada Dia pasti bakalan seneng banget kalau dibelikan sekalian Akan lebih baik juga kalau dibelikan apa yang dia suka Sebuah tindakan kecil tapi manis banget di mata ciwi-ciwi loh Yang ketiga, tonton apa yang dia tonton Pasti banyak banget cewek-cewek yang sebel sama cowok yang suka mengolok-ngolok pilihan film ataupun tontonannya Contohnya pas doi kamu demen banget nonton drama Korea ataupun nonton film India Terus kamu ngeledek dia Dih apaan sih nontonnya ginian kayak gak ada yang lain aja Seharusnya jangan kamu ledek Kalau kamu berpikiran terbuka harusnya kamu coba buat nonton sama-sama dengan dia Pahamin apa sih yang dia suka Nemenin aja bentar walaupun gak usah sampe habis dan kamu gak ngerti gak apa-apa Sepele kan kelihatannya tapi dijamin deh bakal dianggap manis banget loh sama doi kamu Yang keempat, tentu aja pujian Cara sederhana tapi ampu banget bikin hatinya doi kamu lulu Guys, pujian itu adalah suatu bentuk pengakuan, penghargaan, dan juga kekaguman Jadi sesekali gak ada salahnya dong buat puji dia kapanpun dia patut mendapatkannya Gak usah gengsi atau berat banget kalau mau muji Nah itu dia sekian hal sepele tapi ternyata berarti besar buat cewek-cewek Kira-kira kamu pernah ngelakuin hal yang mana nih? Hal-hal yang dipikirkan cewek saat dia suka sama kamu Kira-kira apa ya yang dipikirin seorang cewek disaat dia suka sama kamu? Mereka ngebayangin apa sih? Yuk langsung aja ke poinnya yang pertama Yang pertama, di mata dia kamu itu idaman banget Sewaktu seorang cewek suka sama kamu maupun jatuh cinta sama kamu Pikiran pertama yang mungkin bakalan muncul di kepalanya adalah Kamu itu idamannya banget Contohnya Kenapa ya kok dia bisa seganteng itu? Kenapa ya kok dia bisa sih gak ngebosenin? Kenapa sih di mata gue dia itu sempurna banget? Gila ya Dia tuh idaman banget Yah namanya juga lagi jatuh cinta Jadi apapun yang dipikirkan pastinya berbunga-bunga selalu Yang kedua, dia gak melihat pria lain selain kamu Ketika hati seseorang telah tertambat kepada sosok tertentu Maka penglihatannya tuh jadi menyempit hanya kepada satu orang itu saja Begitu juga sewaktu dia jatuh cinta sama kamu guys Jadi dia tuh cuma ngeliat ataupun tertuju sama kamu aja Kalau ngeliat cowok lain tuh kayaknya pandangan burem Tapi kalau ngeliat kamu pandangannya langsung seketika jadi jelas-jelas-jelas Pokoknya dia gak ngeliat cowok lain sebagai sosok yang spesial deh Dan yang ketiga, bisa muncul keraguan Terkadang saking sukanya sama seseorang Bisa muncul keraguan sama dirinya sendiri Nah begitu pun dengan cewek Mereka ada kalanya berpikir Kira-kira perasaan gue bisa terbalas gak ya? Dia suka juga gak ya sama gue? Di mata dia gue kayak gimana ya? Yah pokoknya kurang lebih seperti itulah So ya, sekian dulu video hari ini Ketemu lagi di video selanjutnya Dan semoga bermanfaat Gaya bersikap cowok yang ternyata gak disukai cewek Sewaktu PDKT, biasanya cowok akan berusaha nunjukin kesan apapun Supaya bisa ngedapetin perhatian dari cewek yang dia suka Tapi ternyata dari banyaknya tipe gaya bersikap cowok Sebagian ternyata gak disukai cewek-cewek loh guys Bahkan cenderung bisa bikin ilfil Bukan keberhasilan yang didapat Justru kegagalan yang akan datang Makanya cowok-cowok perlu tau nih Gaya bersikap seperti apa sih yang gak disukai sama cewek-cewek? Yang pertama nunjukin kepercayaan diri yang berlebihan terhadap suatu permintaan Misalkan aja kamu baru banget kenal sama cewek Terus tiba-tiba kamu ngechat dia Minta dikirimin fotonya Eh minta pap dong kirimin foto kamu Sekarang lagi ngapain? Kirimin foto selfie kamu yang cantik ya Pengen liat muka imut kamu nih Pede banget kan? Seolah-olah cowok tersebut sangat yakin Bahwa permintaannya itu akan diterima Guys gak semua cewek bakalan suka Yang kedua Sok dewasa sering ngasih nasihat gak jelas Padahal gak ada yang minta Ketika cowok memaksakan diri untuk terlihat dewasa Itu bakal keliatan maksain banget Dia pengen selalu dianggap dewasa Untuk menciptakan kesan di depan ciwi-ciwi Ujung-ujungnya jadi sok bijak Bahkan suka ngasih nasihat yang gak jelas Tanpa diminta Guys kalau kamu terus-terusan sok tua kayak gitu Cewek bakalan males ngedengerin Dan akhirnya ngerasa gak nyaman deh Dan yang ketiga Suka ngebanggain diri sendiri Ada kesan kesombongan Bahkan sering banget ngarepin respon kekaguman dari cewek-cewek Padahal ya gak semua cewek suka sama sikap cowok yang kayak gitu sih Kempat, mengarahkan cewek untuk melakukan hal yang dia inginkan Cowok kayak gini nih kalau berbicara Sering banget berusaha mengarahkan cewek tersebut Untuk ngelakuin hal yang dia inginkan Misalkan aja Eh kamu coba deh kalau pakai baju yang ketutup aja Cantikan gitu soalnya Mulai besok tolong rubah ya Gak semua cewek akan merasa nyaman Terutama kalau si cowok sok-sok ngatur Padahal kenal deket aja enggak Kesan awal yang dirasakan adalah Kamu itu adalah orang yang banyak tuntutan Gak butuh lama cewek-cewek akan memilih menghindar Atau bahkan menolak kamu Daripada nantinya mereka merasa dituntut Untuk melakukan hal yang tidak mereka inginkan So ya Guys semoga bermanfaat ya Selalu dilihat dari sisi positifnya Dan semoga hari kalian menyenangkan Sampai ketemu lagi